Hai pov Lani setelah berkunjung ke rumah Dona dan mereka sudah bersalaman berkenalan tidak ku dengar dia mengatakan sesuatu kepada aku dalam perjalanan meninggalkan rumah Dona dia diam tetap menyetir mobilnya apa yang akan kita lakukan sekarang tanyaku kepadanya apa apa yang kamu inginkan dari Mila tanyanya balik dan meliriku sesaat aku mau Mila di penjara dan boksiti keluar karena bukan salahnya jawabku kamu mau semudah itu dia merasakan apa kejahatan yang dilakukannya maksudmu aku tidak mengerti apa jalan pikirannya lakukan sedikit permainan dengan Mila kendalikan dia hingga tidak bisa berkutik aku terpana mendengar perkataannya permainan apalagi yang harus aku lakukan aku hanya ingin secepatnya membawa caca jauh dari kehidupan masa laluku dan juga membawa ayaku aku ingin hidup damai tanpa mereka yang menyakitiku aku capek tidak melakukan permainan tapi Mila dan Dona belum mendapatkan karma juga jangan bilang kamu sudah bosan dengan permainan ini dia bisa membaca apa yang aku rasakan aku diam dan memalingkan wajah keluar jendela mobil tiba-tiba dia menghentikan mobil di pinggir jalan yang tidak begitu ramai aku menatapnya duduk di sampingku dia tetap menatap ke depan dan menarik nafas dalam cepat penjarakan Mila setelah itu kita lakukan permainan untuk menghukum Dona suaranya terdengar sangat tegas di telingaku kali ini dia berusaha membuatku lebih tenang tadinya aku berfikir akan melakukan sebuah permainan yang akan membuat lama untuk menghukum Mila dan tentunya ide darinya masalah Dona aku tidak bisa bergerak sendiri Mila akan aku penjarakan apa yang dilakukannya kepada aku menunjukkan tidak ada itikat baik atas pengakuannya berlutut dengan penuh penyesalan aku ingin Bok Siti bebas secepatnya kenapa kamu berubah fikiran tanyaku aku melihat dirimu semakin lemah kelemahan akan membuat semuanya akan berjalan sia-sia jawabnya apakah aku selama itu dia seperti tahu diriku melebihi diriku sendiri aku hanya lelah dengan semua ini yang belum ada akhirnya aku memalikan muka menatap keluar jendela aku tahu yang kamu pikirkan rasa cinta mulai tumbuh di hatimu kepada putra Dona aku terpanah dan diam mendengar kata-katanya apakah itu benar aku mulai mencintai Ryo sehingga aku lupa dengan apa yang dilakukan Dona kepadaku namun yang aku rasakan adalah aku aku mulai tidak nyaman dengan jalan hidupku sekarang aku merasa tidak tenang dengan sebuah balas dendam dan aku seperti orang lain jangan banyak berfikir aku ingin kamu menjadi Lani bukan Luna seperti yang aku lihat sekarang ini sambungnya mobil dilaju menuju ke salon orang bayaran yang menolongku itu mengantarkan mobilku sesuai perintahnya sampai di depan salon aku keluar dari mobilnya ingin menuju ke mobilku Lani dia memanggilku saat aku ingin membuka pintu mobilnya untuk keluar ya jawabku memalingkan wajah kepadanya setelah Dona mendapatkan hukuman atas semua yang dilakukannya aku aku akan membebaskanmu menjalani hidup sesuai dengan yang kamu inginkan aku diam terpanas sesaat kubuka pintu mobil dan keluar malam ini aku langsung pulang mengiringi mobilnya dari belakang kejadian tadi membuatku harus lebih hati-hati dalam melangkah dia benar Mila sangat mewarisi sifat Dona sampai kembali di rumah aku langsung masuk ke kamar lelah dan sedikit shock aku rasakan hari ini jika dia tidak datang tepat waktu entah apa yang akan aku alami akibat dari perbuatan Mila yang ingin mengambil barang bukti tentang kejahatannya sepertinya aku harus memindahkan kopian foto tersebut ke laptopku agar suatu waktu ponselku hilang atau dirampas aku masih punya bukti baru lima menit aku merebahkan tubuhku di tempat tidur tiba-tiba ponselku berbunyi ada pesan kulihat layar dari ponselku sudah ada nama Bayu tertera segeraku buka pesan tersebut Lani mamaku meninggal aku terkejut membaca pesan dari Bayu bayangan ibunya melintas di kepalaku kenangan saat dia membelaku dari Mila masih segar diingatanku sekarang dia telah meninggal akibat perbuatan Mila aku siap-siap ingin menemui Bayu di rumah sakit ku buka pintu kamar sepi dan gelap aku melangkah mengambil kunci mobil di atas meja tanpa menghidupkan lampu di ruang tengah ini kamu mau kemana malam-malam begini tanyanya sambil menghidupkan lampu aku terperanjat mendengar suaranya aku mau ke rumah sakit jawabku mengurut dada terkejut mau apa tanyanya lagi sambil melangkah mendekatiku dan kami saling berhadapan sekarang aku aku mau melihat ibu Bayu dia meninggal jawabku menahan hati karena ada rasa sedih mendengar berita ini bagaimanapun juga ibu Bayu pernah menjadi mertua seperti ibu kandungku dulunya dalam keadaan sakit dia masih melindungiku dari racun Mila meskipun dia tahunya aku adalah Lani bukan Luna jangan pergi suaranya terdengar saya sangat tegas kenapa kamu melarangku kamu tahu yang aku rasakan mataku berembun aku sangat tahu yang kamu rasakan sudah malam berbahaya kamu jalan sendirian kamu mau terjadi seperti tadi lagi aku diam tidak menjawab sekarang masuk ke kamar dan istirahatlah besok pagi kamu bisa pergi lagian mana ada malam begini orang mau menguburkan mayat sambungnya tadinya aku sudah salah faham dengan kata-katanya ternyata dia mencemaskan keselamatanku maafkan aku jawabku pelan aku sudah sering mendengar kata maaf itu sekarang kamu istirahat jangan sia-siakan kesempatan kedua hidupmu ini bukankah kamu menginginkan putrimu lagi aku menuruti kata-katanya aku masuk lagi ke kamar malam semakin larut dan jam dinding terus berputar aku sulit memecamkan mata teringat saat-saat aku menjadi menantu ibu Bayu wanita itu seperti ibuku saat itu meskipun putranya telah menyakitiku dia selalu berada di pihakku tak terasa air air mata mengalir membasai bantal pembaringanku mengingat ibu Bayu bersambung selamat menikmati